Nih, ada sertifikat halalnya Ini ada undi-undi juga Ini ada kue Doraemonnya Hai, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang Aku itu selalu ditinggal temen aku Karena aku tuh keluarnya gak pernah pagi Selalu siang karena orangnya mager Kita tungguin dulu ya Sampai hujannya agak reda baru kita jalan Dan ini keliatannya hujannya udah agak reda ya teman-teman Jadi aku mau jalan sekarang Biar gak kesorean keluarnya Masih hujan tapi gak gede Cuma rintik-rintik aja Jadi aku gak pake payung Aku cuma pake topi aja kayak gini Kita mau ke kelementi ya Karena aku tuh pengen banget Makan ayam goreng Yang apa namanya tuh Yang tanpa tulang gitu loh Aku mau beli yang disana Yang ada sertifikat halalnya gitu Kita berburu makanan Jadi liburan aku tuh kayak gini Cuma keluar itu berburu makanan Kalau enggak ya Cari-cari hiburan gitu Kalau lagi ada hiburan Contohnya kemarin tuh pas Di ini ya kedutaan Ada konser kayak gitu Aku tuh orangnya kayak gitu Gak suka yang ribet-ribet Suka yang simple Tapi menyenangkan Seger sih habis hujan Jalan kaki itu enak Habis saya lihat ya Kalau habis hujan gitu ya Daun-daunan gitu Seger banget Ada air yang menetes-netes Ini sekarang itu jam setengah satu ya Kalau gak salah ya Jadi tengah hari Di siang bolong Karena ini di siang hari ya Jadi jarang yang jalan kaki ya Cuma ada beberapa aja tuh Aku mau kelem menti Ke kelem menti Tulisannya tuh Celem menti Bacanya kelem menti Ini tau gak Depan ini tuh Pohon beringin loh tuh Kalian bisa bayangin Kalau malam hari Di Indonesia ada Kita jalan di bawah Pohon beringin gitu Menyeramkan Tapi kalau disini Kayaknya gak ada Aura-aura mistisnya gitu ya Tuh Biasa aja gitu Jadi kita tuh mau naik bis ya Tuh aku naik bisnya Seperti biasa Disana menuju kelem menti Sebenernya jalan kaki bisa Tapi Magar aja Kita naik bis aja ya Biar cepet Jadi sebelum naik bis Mesti disiapin nih Kartu kayak gini ya Untuk bayar ya Bayarnya tuh Pake kartu kayak gini Kalau gak Pake koin juga bisa Pake koin tuh 1 dolar 70 sen Atau sekitar 17 ribu ya Disini ada yang Mau naik bis juga Ini itu Yang pake baju ungu Itu biasanya tuh Kerja di rumah aku ya Part time ya Dia tuh dari kantor Kayak cleaning service gitu Tapi sekarang majikan aku Udah gak pake tuh Jadi yang duduk di depan tuh Dia orang Myanmar Dia kantornya itu Khusus menyediakan Untuk cleaning service gitu Dengan gaji Hitungannya tuh per jam Jadi lebih mahal Dulu waktu Ngomong anakku masih kecil tuh Pake Sampai Ngomong anakku pada besar Udah ini Tahun-tahun terakhir ini Majikan aku gak pake Banyak banget yang mau naik bis Itu kayaknya Anak-anak Myanmar itu Dan itu bis yang kita tunggu Udah sampai ya Aku mau naik bis yang nomor 165 ini Dia bisa Sampai ke Clementi Jadi aku udah sampai di Clementi ya Udah sampai Clementi Jadi sekarang kita langsung aja masuk Aku mau nyari ayam Aku udah lapar Kita berburu makanan saja Jadi liburannya tuh Yang gampang Sederhana dan murah Tapi menyenangkan Kita langsung masuk ke dalam mal Ini namanya mal Clementi ya guys Kita turun ke lantai belah Jadi naik escalator Kalau di bagian bawah itu Ya bawah tanah itu Jualan makan-makanan Gak gini Kalau kalian tanya Kok aku tau sih Gak tau Karena aku tinggal disini Udah lama Kita cari Stand yang makanan halal ya Disini tuh Old Chunky ya Ini Old Chunky tuh enak banget Dan ini ada sertifikat halalnya Tuh Masih ngantri ya Ranyak banget Disini Pusatnya koreng-korengan gitu Kayaknya ada ususnya gitu ya Disitu ya Ada onde-onde juga Disini juga ada sosis juga ya Eh bukan sosisnya Apa namanya Naked Onde-ondenya hitam Jadi ini pesanan aku udah dapet ya Aku cuma pesen ayam goreng aja Sama ini ya Cumi-cumi goreng Ini habisnya tadi 6 dolar Atau sekitar 70 ribuan gitu Terus sekarang aku mau Nyari minuman Karena ada makanan Karena ada makanan Nanti ada minumannya Disini juga ada KFC ya Aku nyari minumannya juga Di ini langganan aku ya Yang ada sertifikat halalnya lagi Jadi Singapura tuh Kalau mau nyari makanan halal tuh Gampang banget Sudah ada labelnya Mudah-mudahan gak ngantri ya Dimana aku lupa Dimana aku lupa Dia tuh jualannya Padahal aku sering kesini Tapi kenapa masih lupa tempatnya Oh iya Oh iya disini tuh Nih Ada Sertifikat halalnya Ini ada kue Doraemonnya tuh Aku juga mau beli kue Doraemon dulu Sama minuman juga Kita pesen dulu ya Kita lihat-lihat dulu Sudah rasa coklat Keju Dan juga kacang Aku mau yang coklat aja Jadi aku order paket ini ya Apa namanya Susu dele Sama kue Dora yakinya Satu Jadinya 4 dolar 80 sen Atau sekitar 50 ribu 5 dolar tuh kayak gini Nih 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 Aku udah Dapet ya Jadi kita sekarang keluar Semua makanan udah dapet Sekarang kita naik lagi ke lantai atas Makanannya udah dapet Sekarang kita nyari tempat ya Untuk makan ya Sambil nyantai gitu Jadi aku pergi Ke seberang jalan ya Mallnya tadi tuh disana aku nyebrang Aku mau nyari tempat duduk di bawah blok gitu Sambil makan Terus sambil nonton TV Atau telepon keluarga lagi gitu Jadi liburan aku tuh kayak gini Nggak yang aneh-aneh aja gitu Muter-muter Nggak ada tempat duduk yang kosong Kita coba lagi ya Gini susahnya itu Kalau nyari tempat duduk Kalau lagi hujan ya Banyak yang duduk-duduk juga Jadi penuh tempatnya Jadi dimana-mana penuh Kita nyoba pergi ke sana ya Nyebrang ke sana Sebelah sana itu Mudah-mudahan di gedung yang sana itu Masih ada tempat kosong Ini gerimisnya juga udah mulai lagi Kita jalan ya Tuh kereta apinya Ini jembatan penyebrangan orangnya tuh Panjang banget loh Jadi nyaman terus ada atapnya juga Jadi walaupun hujan Tetap nyaman saja Keren Singapura banyak banget pohon saman ya Di sepanjang jalan tuh Pohon saman tuh Jadi jalan sana jalan sini Cuma mau nyari tempat untuk duduk Kan di Singapura tuh Nggak boleh sembarangan duduk-duduk ya Jadi mesti duduk di tempat yang Sudah disediakan saja gitu Sepanjang jalan juga belum nemu tempat untuk istirahat yang bener Nikmat banget hari ini Akhirnya aku nemu tempat untuk istirahat ya Dan ini bener-bener sesuai dengan ekspetasi aku Tempatnya sepi ya Kalian bisa lihat tuh Depan tuh banyak banget kursi yang kosong ya Nggak ada orang duduk Tapi aku nggak tahu ini darah mana ya Aku tuh berjalan kaki sejauh ini Masih di daerah kelementi Tapi aku nggak tahu ini Naik bisnya nomor berapa nanti pulangnya Tuh Aku sampai di kelementi kof Nggak tahu ini darah mana Sudahlah masa bodoh Yang penting kita duduk dulu Tuh tempatnya tuh Super nyaman banget Sepi nggak ada orang Aku suka seperti ini Tapi kotor banget ini Aku mestilah dulu pakai tisu Banyak kursi aku sampai magap-magep Saking capeknya aku jalan kaki tuh jauh banget loh Naik jembatan umum Nyebrang gedung sana Nyebrang gedung ini Akhirnya nyampe juga disini Oh itu ya Di depan tuh ada bis ya Itu nomor 284 ya Tapi itu bukan bis jurusan rumah aku Nanti aku lihat lagi lah Udah bodoh amat Yang penting aku dapat tempat duduk dulu Jadi ini tadi yang aku beli ya Ini ada cumi goreng ya Ini cumi goreng Sama ini ada ayam pop ya Namanya chicken pop Bentuknya kayak gini Ini tanpa tulang Terus rasanya tuh crispy Agak pedes-pedes sedikit Terus aku tadi pagi kan juga masak nasi Jadi aku bawa nasi Makannya nanti pakai ini aja Terus ini aku juga bawa sarung tangan Nanti biar nggak kotor tangannya Selain beli ini old junkie ya Ini ada sertifikat hal lain Jadi aku tuh nyaman Selain itu aku juga beli minuman ya teman-teman Ini aku beli susu delik Tadi satu paket dengan kue dorayakinya itu 4 dolar 80 sen 50 ribuan gitu Jadi tuh kalau lagi hujan kayak gini Mau nyari tempat duduk itu agak susah ya Karena apalagi hari minggu ya Hari minggu tuh banyak yang libur Jadi mereka tuh kalau hujan juga males jalan Jadi duduk-duduk aja di bawah blok kayak aku kayak gini Tapi aku nggak kehabisan akal Aku bela-belain jalan kaki agak jauh Biar dapat tempat duduk yang nyaman Kan disini tuh nggak bisa sembarangan duduk Nanti diusir sama satpam ya Gerah banget karena aku jalan kaki Jalan kaki yang lumayan jauh ya Dari mall Nyebrang ke penyebrangan jembatan orang itu ya Terus habis itu muter-muter di blok Beberapa blok Sampai 3 blok kalau nggak salah 3 apartemen ya Itu nggak nemu tempat duduk Akhirnya aku nyebrang dan nemu ini tempat duduk ini Sungguh perjuangan Sekarang minum dulu Bismillahirrahmanirrahim Jadi kita langsung makan aja ya Karena kebetulan juga udah lapar Pagi cuma sarapan indomie Terus cuacanya juga hujan ya Jadi mendukung sekali untuk makan Banyak orang liwat Nggak apa-apa Sudah bodo amat Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus ini cumi-cuminya ya ini pertama kali aku beli yang cumi-cumi kayak gini dulunya aku belum pernah ini mungkin menu baru atau apa aku yang gak update gitu ya kita coba bismillahirrahmanirrahim um enak Ini benar-benar cumi-cumi loh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!